Caleg DPR RI Rahmah Derita benar-benar akan tersangkut pasal hukum dalam pemilu legislatif ini. Pasalnya setelah Sentra Pendegangan Hukum Terpadu melakukan pemeriksaan, berkas perkara yang menjeratnya dipastikan akan dilimpahkan kekejaksaan. Rahmah Derita dijerat dengan pidanaan pemilu karena diduga melanggar aturan kampanye dengan laporan melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah. Penyidik Sentra Gakumdu AKBP, AKBP Kristian mengatakan keputusan tersebut diambil dengan alat bukti yang cukup seperti keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk, surat dan alat bukti lainnya. Namun kapan berkasnya akan dilimpahkan? Tim penyidik Gakumdu AKBP Kristian menambahkan masih ada waktu enam hari untuk persiapan berkas. Dirinya memastikan jika berkas telah dilimpahkan nantinya status Rahmah Derita akan berubah dari terlapor menjadi tersangka. Kalau dalam pembahasan ketiga, itu kan menyangkut penyidikan yang kita lakukan. Penyidikan yang kita lakukan di situ kan menyangkut alat buktinya. Alat buktinya itu apa? Keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk, kemudian surat, kan gitu. Dari tiga alat bukti itu sudah terpenuhi dan kita tuangkanlah di situ. Dasar itulah kita limpahkan ke kejaksanaan. Tapi kita masih ada waktu sampai tanggal enam nanti. Ketua Bawaslu, Propici Jambi Asnawi mengatakan, seluruh keputusan ada di tangan pihak penyidik kepolisian. Apapun yang menjadi keputuhan untuk proses selanjutnya, Asnawi memastikan Bawaslu siap memfasilitasinya. Kalau soal itu tergantung penyidik, hasil penyidikan. Kan ada beberapa juga yang harus dilengkapi mereka kan. Intinya kita, apapun keputusan penyidik kita hormati, itu intinya.